Halo guys, ketemu lagi dengan gue ATN Lee Kali ini gue akan membahas bagaimana cara mengatasi AC yang bocor, AC sempit yang bocor di rumah kita Dengan menggunakan alat-alat yang seadanya Yang perlu lo siapin adalah telang, plastik penampung air untuk pencucian AC, sabun pencuci piring seperti mama lemon Atau gunakan caranya khusus pembersih AC, ikat gigi bekas atau kuas kecil dan gayung air Lo bakalan kesel deh kalau lagi asik-asik Lo tidur, tiba-tiba kepala lo kena air bocoran AC Apalagi pas tengah malam, lo pasti kalang kabut deh Nyari ember, lap, untuk menampung air bocoran AC tersebut Jika lo punya vakum cleaner di rumah lo, lo bisa gunakan untuk menyedot sumbatan saluran AC yang membuat bocor Masalah utama AC yang bocor adalah saluran pembuangan tersumbat Cara yang ngujarak adalah membuat lancar pembuangan AC Pastikan vakum cleaner yang akan dipakai adalah vakum cleaner Untuk menyedot selain debu kering atau kardus dari vakum cleaner tersebut ada tulisan wet and dry atau basah dan kering Karena kalau misalkan lo gunakan vakum cleaner yang tidak wet and dry Maka kemungkinan vakum cleaner lo akan cepat rusak terutama di bagian filter tubuhnya Nah bagaimana kalau misalkan lo gak punya vakum cleaner? Jangan khawatir, lo bisa gunakan semprotan air selang untuk menemprot dari dalam indor Nah bagaimana caranya untuk menyedot saluran AC yang tersumbat? Yang pertama adalah kita pegang saluran pembuangan air air di bagian ujungnya seperti ini Kemudian nanti di vakum cleanernya kita taruh di ujung bagian depannya Ditambahkan seperti ini Jadi kalau misalkan sudah, lalu kita nyalakan vakum cleanernya Maka penyumbatan debu yang ada di dalam saluran air ini akan ditarik keluar oleh vakum cleaner Mari kita rakukan Ulangi beberapa kali untuk memastikan bahwa Sumbatan air sudah diangkut oleh vakum cleaner Selanjutnya kita akan mencobor kisi-kisi angin ini Pembelah angin dengan cara seperti ini Kita tarik Di bagian ujung atasnya sini ada pengungkuk-pengungkuknya Kita tarik saja, di sini cukup mudah Satu lagi di sini Mengenangkan kiri Di sini ada tiga pengunci Kalau kita lihat di situ Nah seperti ini Itu bilah AC-nya Banyak kotorannya ada di situ ya Sudah sangat kotor Berikutnya kita akan melepas cover AC ini Dengan cara di sini ada pengait ya, pengunci di sini Di sebelumnya ada yang kedua Di bagian tengah Di sini ada bagian tiga yang paling mencukur Lalu kita tarik perlahan Nah seperti ini bentuknya Nanti di sini kita bersihkan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jika sudah oke Jika sudah oke Maka bentuknya seperti ini Dan tidak akan bocor lagi Oke guys Gue Aten Lee Gue cabut dulu Sampai ketemu di video-video selanjutnya Jika lo suka dengan video ini Klik like dan share ke teman-teman lo Jangan lupa subscribe Sampai ketemu lagi guys Bye